Pesan almarhum Bapak saya, jadilah pemain, jangan jadi penonton. Jadilah pemain, jangan jadi penonton. Hal sekecil apapun, kalau jadi pemain itu dihargai. Betul, betul. Jadi jangan banyak mengkritik orang, tapi kita lebih ke aksi. Betul, betul. Oke. Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertemu lagi bersama saya dengan Sudianto di Jejak Sibatu edisi podcast. Di video kali ini, di podcast kali ini, kita kedatangan narasumber atau bintang. Taman kita, ini adalah seorang penusaha. Kemudian juga penerus dari perusahaan dodol yang ada di Garut. Dodol, nama dodolnya dan nama perusahaannya adalah P.D. Intan Destari. Kita sampai di depan saya, Kang Firman atau yang disebut dengan Joe Firman. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur, rejeki, kemudian hidup dan kehidupan. Amin. Amin. Oke, Kang. Sebelum kita lanjut ke materi, biasa kita untuk perkenalan dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman. Kalau nama di luar, 7 Firman, ya. Kebetulan saya ini profesi bekerja di bidang makanan atau kuliner, yaitu produk Dodol Bestory, itu adalah usaha keluarga ya. Keluarga ya. Oke, Kang. Ini kan akan sebagai satu pengusaha, kemudian juga generasi kedua dari perusahaan Bestory ini ya. Atau produknya namanya Bestory, kemudian kalau PT-nya ada, VD-nya? Pede Intan Bestory. Pede Intan Bestory. Coba diceritakan, Bang. Bestory itu seperti apa dan mulainya dari armahum Bapak juga bagaimana? Silahkan diceritakan. Awal mulanya sebelum nama Bestory ini meladak di pasaran ya. Awalnya itu kita coba-coba ini mencoba dengan hanya satu kilo. Satu kilo, kemudian kita belum berani jual. Kita uji coba dulu, ini sampai, sampai, apa namanya, tingkat kadar luarsanya ketahang sampai gimana itu. Nah, kalau kadar-kadar luarsanya lumayan bagus, sampai empat bulan, tiga bulan, kita berani mencoba produk. Betul, betul, betul. Nah, kalau begitu, di bulan berikutnya, kita mulai berani memproduksi. Berapa kilo itu? Itu cobanya lima kilo dulu. Lima kilo dulu, ya. Lima kilo dulu, tapi nggak berani jual ke pasaran dulu. Jangan berani jangan dijual dulu begitu. Iya, jadi kita jualnya. Kita rasai dulu sama keluarga atau bagaimana. Nah, seperti ini ke teman-teman, ke rekan-rekan gitu. Dirasa, apa, perilian mereka ini, oke, rasanya enak, bagus, makanya kita berani mencoba. Tambah lagi. Iya, tambah lagi, tingkat dari sepuluh kilo. Jadi sepuluh kilo, itu di minggu yang sama atau di minggu berikutnya? Enggak deh, di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya juga. Oh, berarti hasil satu bulan ini hanya berapa kilo? Kenapa? Awalnya-awalnya. Awalnya kan dari satu kilo, lima kilo, terus sepuluh. Awalnya. Itu pun kita enggak instan, enggak langsung itu. Karena kan pas memikirkan kemasannya, terus bungkusnya juga. Dari mana kita cobanya dulu pakai kemasan plastik dulu. Awalnya, enggak pakai kertas lah gitu. Paling juga kita coba pakai kertas nasi. Kertas nasi ya, betul, betul, betul. Karena keterbatasan biaya, keterbatasan moda hanya punya ide doang. Oke kan, tapi itu kan sebelah sini ya. Tapi historinya ini, PT Intan Bestar ini seperti apa? Historinya. Dari siapa? Dari almarhum Bapak ini gimana nih? Awalnya kan dari Aisaya. Aisaya kebetulan itu pensiunan lah. Pensiunan persaingan dodol juga. Setelah pensiunan, punya ide merintis dari nol. Yang punya ide itu ada kakak saya, punya resep itu bapak saya. Oh, yang punya resepnya bapak, yang punya ide kakak. Oke, lebih lanjut. Nah, itu kan berkolaborasi, berkolaborasi. Akhirnya, sampailah kita menemukan nama produk. Bestari. Bestari. Bestari itu apa nih? Bestari itu adalah Best Amar Rashid Republik Indonesia. Best Amar Rashid Republik Indonesia. Oh, luar biasa. Jadi Bestari kan. Bestari ya, ya. Itu kan iseng-iseng aja kan itu. Kita enggak memikirkan produk apa kan itu ya. Itu nama siapa itu? Itu nama kakak. Oh, nama kakak saya. Kakak saya yang pertama. Oh, iya. Tapi setelah itu katanya ada diganti nama atau bagaimana? Nah, kalau penggantian nama itu karena kita enggak tahu ya. Awalnya bikin produk Bestari ini kan kita enggak menjiplak, enggak apa. Ini keluar begitu saja. Tiba-tiba ada dari salah satu perusahaan dianggap kita ini menjiplak. Klik-plakian. Ya, akhirnya kita gantiin nama Bestari jadi Bestori. Oh, Bestori. Jadi namanya ini Bestori. Asalnya Bestari. Asalnya Bestari. Oh, Bestari. Oke. Ini dodol Bestari. Terut, kemudian setelah berjalan, itu bagaimana? Di Garut, buka atau di mana? Sebelumnya kita di Garut nih, di Garut dulu awalnya. Di Garut kita coba-coba tapi hanya baru satu kocen. Yang tadi ya? Ya. Ya, satu kilo sampai dengan sepuluh kilo. Kemudian setelah itu pengembangannya apa tetap di Garut atau ke mana? Kita lari dulu ke Cianjur. Oh, dari yang tadi sampai sepuluh kilo langsung kita lari ke Cianjur? Ya. Buka, di sana? Kalau di sana itu kerjasama. Oh, kongsi ya, kerjasama. Kerjasama, buka pabrik delol Cianjur. Alhamdulillah. Namanya tetap Bestori? Oh, enggak. Kalau dari Cianjur itu namanya Optima. Optima? Iya. Osin Popo Narti Firman Amal. Itu nama anak-anaknya. Jadi apa tadi Optima ya? Iya. Osin itu bapak saya. Popo Narti, ibu saya. Narti, kakakak saya. Baru ya? Astaga. Tapi bagus juga ya, Pak. Tapi pada saat itu, jadi namanya itu ya? Ici Anjur itu. Optima. Optima. Artinya penoptimal lah gitu ya. Oke, oke. Itu yang dicetak berapa varian? Atau berjalan berapa lama? Satu berapa lama, kemudian berapa varian? Itu variannya lumayan banyak. Tapi, itu ada dua produk. Produk yang ini ya, premium. Kalau yang lossnya itu, nama produknya itu Sartika. Sartika. Iya. Jadi dua produk. Dari dua produk pada saat itu. Terus, di sana, di Cianjur berapa lama? Atau masih sekarang, Mas? Kalau di Cianjur, kita bertahannya lima tahun. Karena tetap bahan bakunya itu, kita ngambil air garut juga. Oh, bahan bakunya dari garut juga. Bahan baku yang pokok dari dodol ini apa sih? Tuh, tepung ketan, kedua kelapa. Kita ambil santannya ya. Kelapa, terigu, terus lemak nabati, mentega, ada susu, coklat, telur, garam, banyak. Banyak. Pokoknya nanti kalau dihitung satu persatu, kayaknya ini. Kita komposisinya ada dalam kemasan produk. Oke, oke, oke. Tapi pada saat di sana sampai berhenti lima tahun, apa yang menyebabkannya? Apa kemasarannya atau di dalamnya sendiri ya? Kalau pemasarannya kita udah oke ya, saya rasa seperti itu. Mungkin ada permasalahan di internal. Nah, kita nggak tahu sejauh terlalu komplek. Terlalu komplek ya. Jadi pada akhirnya dari Cianjur ini kuatnya lima tahun. Sehingga langsung kita lari lagi ke garut. Ke garut berarti. Itu di tahun berapa di Cianjur itu? Cianjur itu tahun 2001 sampai 2006. 2001 sampai 2006. Nah, kemudian melanjutkan di garut? Kalau di garut itu, kita di Cianjur juga di garut tetap produksi. Tetap berjalan ya? Berjalan, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Itu kapasitas berapa waktu itu? Ketika di Cianjur jalan, di garut jalan, di garutnya kapasitas berapa kilo? Ingat paling berapa ya sih? 30 kiloan lah. Oh, gitu ya. 30 kiloan. Karena hanya satu atau dua toko saja yang kita masukin. Oh. Awalnya. Awalnya. Nah, sekarang ketika sekarang udah fokus di garut, dari tahun 2006 itu langsung meresat atau bagaimana? Prosesnya lumayan panjang juga. Jadi, 2003 itu merintis dari nol ya. Merintis dari nol itu andai saya. Kakak saya. 2003 merintis dari nol itu belum ada perkembangan. Di 2005-2006 itu mulai ada perkembangan. Jadi, masih ada perkembangan ya? Kita menambah ke Watlet Hotnet. Betul. Meramah kemana, Kak? Sampai sekarang nih? Itu kita nyambung ke luar daerah. Luar daerah juga ya? Luar daerah. Ini berapa varian sih? Kalau di Buster ini? Nanti bisa diperkenalkan satu-satu. Siap. Kalau variannya ada yang klasik. Klasik patrasa. Ada yang klasik ketan hitam. Ada yang mijen. Duren. Coklat. Talas. Strawberry. Keju pun juga ada. Keju juga ada. Kalau yang saya lihat ini adalah ada klasik ya. Klasik itu seperti biasa mungkin ya. Ya, seperti biasa. Klasik ya. Ada juga wijen ini ya. Jadi. Ini wijen susu. Wijen susu. Kemudian ada rasa coklat juga ya. Coklat. Kemudian yang di depan ini ada rasa klasik yang ini apa ya? Klasik ini. Ketan hitam. Ketan hitam ya. Iya. Kemudian yang klasik. Satu lagi ini apa nih? Oh, sama ya. Oh, sama. Ini kemasannya yang kecil kalau lebih besar. Oh, iya, iya. Ini yang dibukus yang agak lebih besar? Ini sama. Isinya klasik juga. Klasik juga? Boleh dibuka? Boleh. Kemudian kemarin denger-dengar juga saya lihat jika di historinya ada pejabat negara nih yang datang ke sana. Nah, ini gimana ceritanya? Iya, betul. Awalnya pertama itu ada pesandi. Hmm, pesandi. Iya, pesandi Agawono itu. Menteri ya? Menteri AKM ya? Itu kunjungan, bukan kunjungan kerja ya, itu main lah. Oke, oke. Main sambil lihat-lihat. Apa namanya? Kuliner yang ada di Garut. Di Garut, betul. Nah, hal yang luar biasa itu kita ketatangannya Capres kita. Capres nomor berapa nih? Nomor satu. Oh, nomor satu itu Pak Anies berarti ya? Pak Anies pas berarti ya. Alhamdulillah. Gimana tuh ceritanya tuh? Sampai Pak Anies datang ke tempatnya historik? Saya diajak sama teman, Mbak Kogar. Beliau ngajak saya ke Jakarta untuk pertemuan UMKM yang di Jakarta. Awalnya saya menolak ya. Karena gak percaya juga nih. Wah, masa sih? Bener gak? Akhirnya saya bawa produk, kita datang ke sana. Kita pun berangkat sama Ibu Siti kalau gak salah. Ibu Siti, Pak Uliah? Bukan. Ini dari Bandung Barat. Oh, dari Bandung Barat, oke. Itu rekan saya. Kita bawa produk. Nah, dari sana kita langsung diperkenalkan. Bagi itu perkenalan? Perkenalan. Ya, kalau ngobrol banyaknya sih dengan keluarganya. Kalau sama Bapak kan gak mungkin lah. Kecuali kalau apalagi sekarang itu jadwalnya padat. Padat sekali. Tetapi pada saat itu berkunjunglah ke sana? Alhamdulillah berkunjung. Kita pun ini pemberitahuan itu mendadak. Mendadak? Iya. Saya lagi berada di luar. Tiba-tiba ada telpon. Bahwa Bapak mau mampir ke Garut. Nah, kebetulan ada jadwal ke Bestory. Kalau jadwal ke Bestory itu, itu udah sama Bapak sendiri. Langsung itu ya? Itu langsung. Luar biasa. Jadi gak lewat tim. Gimana nih perasaannya keluarga Bestory ini? Awalnya gak ada yang percaya. Yang percaya. Gak ada yang percaya. Karena sosok negarawanan gak mungkin lah gitu ya. Sosok besar kan itu. Betul. Datang ke tempat industri kecil. Apalagi ini kan berlaku masih UMKM. Betul, betul, betul. Iya. Terus. Sambilnya itu saya juga kan. Mau datangnya Bapak ini. Mencoba ke rekan-rekan yang punya produk. Menawarkan supaya membawa produknya. Kita tempat di tempat saya. Cuma tahu. Di branding sama Bapak. Betul, 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 betul. Iya. Gak ada yang percaya juga. Gak benar-benar percaya. Iya. Tapi kalau Bapak sudah ada. Akhirnya mereka percaya. Nah, itulah. Kodaro, ya. Pada saat itu Bestory merupakan suatu kembangan, ya. Buat Bestory. Kehadiran. Betulan saya ada itu. Bawah itunya. Oh, ada albumnya? Albumnya ada. Boleh diperlihatkan? Boleh. Wah, ini ada. Itu apa tuh, Kak? Ini albumnya. Luar biasa perlihatan ke kamera, Kak? Ini kenangan, ya. Luar biasa. Luar biasa. Kenangan Bapak datang ke tempat saya. Kalau bagi sini luar biasa. Betul. Makanya saya albumkan. Ini apa namanya? Boleh dibuka? Bentuk apa namanya? Apresiasi. 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 Luar biasa. Ini coba-coba saya rupa. Ini sahabat Cicaksi Batu. Kebetulan Pak Pirman ini, Pak Pirman saya ini, kedatangan Capres kita, Pak Anies Rasit Baswedan. Ini kebetulan ada ininya ya, albumnya ya. Ada. Ini yang luar biasa. Nanti kita coba nih. Banyak sekali. Nanti kita coba untuk resortnya. Oke, ini sebuah kembangan berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Ya, mudah-mudahan produk D-Story ini semakin inovatif, berkembang pesat. Amin. Ya Allah ya Rupiah. Dan gimana? Ini pun yang di sampel ini ada perteman-perteman. Perteman-perteman itu? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Pada saat itu, Pak Anies mencicipi? Alhamdulillah, Bapak mencicipi juga langsung ke tempat produksinya dan mengaduk. Mengaduk. Luar biasa. Anda di sini ada. Nanti kita sort ya. Nanti, sahabat, kita coba. Suatu kebanggaan buat D-Story ini. Kehadiran Pak Anies ini ke tempatnya D-Story ya. Ke pabriknya D-Story ini. Ini perkenalkan dulu dong, kan? Oke. Ininya produknya. Produknya kalau oke. Yang di sini ya. Kalau itu ya ini namanya denol rasa hujan-hujan susu. Ya, hujan susu itu. Luar biasa yang klasik yang besar ya. Misalnya denol 24 piece. Ini ada patrasa. Luar biasa yang ini coklat. Luar biasa yang ini ketan hitam. Ini pun sama ya Pak Tersa, tapi kemasannya kecil. Kemasannya kecil. Kalau yang ini kecil-kecil ini? Nih. Oh, nah ini adalah jipset. Kita ada kemasannya. Ada kemasannya ya? Oh ya. Ini adalah jipset nih. Ini sahabat jipset. Ini menarik banget. Ini kemasan yang sangat menarik. Ini juga bisa dibikin ini apa? Apa namanya? Buat cendramata. Betul. Cendramata bisa sahabat. Ini adalah bestory. Dodol yang ada di Garut. Nanti mampir. Jangan lupa ke Dodol Bestory yang ada di Raja Raya Bangbong. Nanti alam maju kita terterakan ya. Oke, statement closing dari akan hari ini. Untuk Pak Tema hari ini. Sebenarnya Alhamdulillah, saya panjatkan kehadatan subhanahu wa ta'ala dan juga kepada keluarga intinya. Merekan-rekan juga semua pihak yang telah mendukung. Saya juga yang membesarkan nama produk selain saya, keluarga, dan otomatis ada karyawan. Tanpa mereka akan seperti ini. Tidak ada apa-apanya? Iya. Betul. Tanpa mereka kita tidak ada apa-apanya? Pesan almarhum saya, pesan almarhum bapak saya jadilah pemain, jangan jadi penonton. Jadilah pemain, jangan jadi? Penonton. Hal sekecil apapun, kita kalau jadi pemain itu dihargai. Betul, betul. Jadi jangan banyak mengkritik orang, tapi kita lebih ke aksi. Betul, betul. Betul, betul. Itu sesang terakhir? Cukup? Cukup. Oke, sahabat dan jaksi batu, hari ini kita kehadiran pengusaha Dodo yang namanya Bestory. Saya petik dari beliau. Jadilah pemain, jangan jadi penonton. Karena apapun, jadi pemain, sehebat apapun, seburuk apapun, kita tetap menjadikan sebuah pemain. Dan jangan lupa, semoga OMKM khususnya Dodo atau khususnya Bestory ini berkembang pesat dan senantiasa diminati oleh warga masyarakat Indonesia. Saya Dedang Sudiata yang bertugas, dan di depan saya narasumber, Kang Firman sudah adil. Terima kasih, Kang Firman sudah bersama-sama. Kita bisa bertemu lagi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya Dedang Sudiata, konten kreator Jejak Cibatu, edisi wisata dan edisi podcast. Jangan lupa ya, kalau ke Garut, mampir ke Dodo Bestory. Dodo Bestory ini enak, rasanya legit, bakal didayun kalau sudah. Jangan lupa mampir dan beli Dodo Bestory. Alam aja, nanti kita tetapkan. Terima kasih. Mudah-mudahan Dodo Bestory ini diminati oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax